Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang budidaya tanaman cabai Dari mulai proses lahannya Tapi untuk penanaman kali ini adalah di lahan bekas Tanaman cabai langgang 58 Kemudian tanaman cabai abayomi Karena ada dua lahan Kedua-duanya tumpang sari dengan tanaman semangka Di sini nanti video lengkapnya mulai proses lahannya Kemudian apa saja yang saya berikan Maka dari itu silahkan tonton videonya Like, comment, dan subscribe Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas kembali Dari mulai penaburan pupuk dasarnya Kemudian langkah-langkah sebelum tanaman cabai Ataupun bibit cabai saya pindah tanamkan di lahan bekas Di lahan bekas ini Pertama yang saya berikan pupuknya adalah SP36 kemudian saya tambahkan ZA Untuk dosisnya Satu lubang tanam saya menggunakan satu sendok makan Tapi sebelum saya taburkan pupuk dasar ini Lubang tanam saya tugal Ataupun kalau bahasa Jawa Timurnya dikejik Teman-teman Tujuannya agar pupuk tersebut masuk Karena lahan bekas Biasanya tanahnya itu sangat keras sekali Dan setelah pupuk dasar SP36 dan juga pupuk SIDA Saya taburkan dua minggu kemudian Baru mau salukan pindah tanam Sebelum saya lakukan pindah tanam Seperti biasa Saya selalu mengocorkan asam humat Power Soil Kemudian saya tambahkan kalha Teman-teman Di sini saya tidak menggunakan mikurisia Biasanya saya tambahkan mikurisia Ataupun anfus Tapi ini di lahan bekas Malah saya tidak menambahkan anfus Ataupun mikurisia Untuk dosisnya Kalha dua sendok makan Untuk dua liter air Kemudian asam humatnya Tiga sendok makan Ini saya biasa sedang melakukan pengadukannya Nanti setelah itu Besoknya baru saya lakukan pindah tanam Teman-teman Ini teman-teman Pipit cabainya sudah siap dipindah tanamkan Usahakan jika mau pindah tanam Sudah memasuki daun ke enam Tujuannya Agar pipit mudah beradaptasi Dengan tempat yang baru Karena seharian penuh terkena sinar matahari Oke teman-teman Saya akan melakukan pindah tanamnya Silahkan ditonton videonya Insya Allah nanti akan saya gabung di playlist Jadi videonya bisa teman-teman ikuti semua Dan ini bibit yang saya pindah tanamkan Ini saya mulai dulu Dari tanaman cabai apayomi Ini bibitnya sudah sangat kokoh sekali Karena dari kecilnya Sudah terkenal sinar matahari selangsung Dan untuk pindah tanamnya juga cukup mudah Insya Allah teman-teman bisa Dan ini teman-teman Kondisi tanaman cabainya Usianya sudah 4 hari setelah pindah tanam Ataupun 4 HST Sekarang saya akan melakukan penyepraian pertama Menggunakan beberapa bahan Untuk penyepraian kali ini Teman-teman Yang pertama saya menggunakan Abazel Ini nanti dosisnya Sekitar 10 ml Kemudian yang kedua adalah Vitaron SL Ini sudah sering saya jelaskan Manfaat dan kegunaannya Kemudian yang ketiga adalah Asam amino Ini premino Asam amino Dan pupuk cair protein Kemudian juga manfaatnya Juga banyak sekali Nanti di lain waktu akan saya jelaskan semua Sekarang Untuk dosisnya teman-teman Jadi ini saya menggunakan Vitaron SL Sekitar 30 ml air Ini Kemudian yang kedua adalah Asam amino Saya menggunakan 30 ml juga Kemudian untuk abazelnya Sekitar 10 ml juga Saya akan diaduk sampai merata Oke teman-teman Saya akan menangkap ke kebunnya Melakukan penyepraian Silahkan ditonton terus video-video Di channel Heribat Tani Indonesia Siapa tahu video-video Yang kami bagikan Bermanfaat Penyepraannya Langsung ke titik tanamannya saja Jangan diseprai secara Terus menerus sayang Jadi banyak yang kebuang Karena ini baru Pohonnya masih kecil-kecil Ini kondisinya Tanaman sepi kami Kemarin saya lakukan penyepraian Ataupun penyepraian Dan untuk kesempatan kali ini Saya akan melakukan Pempukan pertama Di usia 8 hari setelah Pindah tanam Ataupun 8 HST Makanya ditonton videonya Untuk pempukan pertama kali ini Saya menggunakan Apa saja Jika video ini Bermanfaat Silahkan like Comment dan subscribe Mudah-mudahan Video-video yang kami bagikan Bermanfaat Untuk pempukan kali ini Yang saya pergunakan Yang pertama adalah Asam amino Kemudian Yang kedua adalah Kalha Yang ketiga adalah Asam humat Power soil Bubuk organik cair Asam humat Teman-teman Dan untuk dosisnya Teman-teman Asam humatnya Saya menggunakan 2 sendok makan Kemudian Kalhanya Juga saya menggunakan 2 sendok makan Teman-teman Saya jarang menggunakan Kalha itu Untuk saya jadikan Sarana penyemperian Kemudian Untuk asam amino Ataupun premino Saya menggunakan 30 ml Ini teman-teman Mudah-mudahan Bisa menyusul Tanaman semangkanya Sudah mulai besar Jadi kalau Nalam cabai itu Kalau pertumbuhannya Lambat Kemudian Jangan dosis Jadi tambah Teman-teman Ikuti saja Alurnya Yang penting Interval Pemumpukan Tetap konsisten Ini teman-teman Tanaman cabai kami Pern pertama Di usia 4 AST Kemudian Pembukannya Di usia 8 hari Setelah pindah Tanam Dan untuk Aktifitas hari ini Saya juga akan Melakukan penyeprayan Kembali Menggunakan Insektisida Silahkan ditonton Videonya Di usia Yang ke 11 hari Memasuki 12 hari Setelah pindah Tanam Ini teman-teman Untuk penyeprayan Yang kedua Kalinya ini Yang pertama Saya menggunakan Asam amino Kemudian Yang kedua Adalah Insektisida Abaser Yang ketiga Adalah Ultradap Untuk dosisnya Ultradapnya 3 sendok makan Untuk 20 liter air ini Kemudian Asam amino Saya menggunakan 3 tutup Kemasan total Nah teman-teman Jadi ini Diadop dulu Saya belum menggunakan Perkat teman-teman Ini teman-teman Untuk kondisi Tanaman cabenya Alhamdulillah Sudah mulai tinggi Kemudian Untuk tanaman Semangganya Sudah Mulai Mengeluarkan Pucuk-pucuk Yang baru Walaupun ini Sangat kekurangan air Sekali teman-teman Dan untuk penyeprayannya Juga cukup mudah sekali Jadi Di fokusnya Ke pohonnya Saja teman-teman Biar tidak terlalu goros Dan setelah Penyeprayan kedua Saya lakukan Dan ini Sekarang Saya akan melakukan Pempukan Pempukan Yang kedua Kalinya Maka dari itu Silahkan ditonton Pupuk apa yang saya Pergunakan Kemudian Dosisnya berapa Nanti Insyaallah Video-video yang Kami bagikan Akan membawa manfaat Buat sahabat-sahabat Tanding semua Ini yang pertama Adalah Ultradap Teman-teman Ini saya langsung Menyiapkan Empat gayung Empat gayung Ini adalah Untuk Empat siligen Jadi Delapan puluh Liter air Teman-teman Untuk Ultradapnya Berhubung Ini adalah Empat gayung Atau Delapan siligen Saya menggunakan Delapan sendok makan Kemudian Untuk Kalahnya Saya Menggunakan Empat sendok makan Teman-teman Ini untuk Empat gayung Ataupun Untuk Delapan puluh Liter air Karena Empat gayung Nanti Akan saya bagi Menjadi Empat siligen Dan Satu siligen Itu ukurannya Dua puluh Liter air Kemudian Untuk Asam Ubatnya Saya Menggunakan Delapan sendok makan Untuk Delapan puluh Liter air Ini saya Aduk Sekalian Jadi Agar Tidak Terjadi Gumpalan Karena Asam Gumat Sendiri Itu Sangat Lembut Sekali Teman-teman Seperti Kopi Jadi Jika Langsung Diaduk Semuanya Seperti Ini Nanti Bisa Tercampur Menjadi Rata Dan Yang Terakhir Asam Amino Asam Aminonya Saya Menggunakan Empat tutup Empat tutup Ini Juga Untuk Delapan puluh Liter air Biasanya Saya Menggunakan Ukuran Bekas Takaran Abas Abas Oke teman-teman Video lengkap kami Dari mulai Proses Lahan Kemudian Pindah Tanam Penyeperan Pertama Penyeperan Kedua Dan Juga Pembukan Pertama Sampai Pembukan Yang Kedua Dan Langkah Berikutnya Adalah Saya Akan Melakukan Pembukan Yang Ketiga Teman-teman Di usia 20 hari Setelah Pindah Tanam Karena Intervalnya Dari awal Mulai Empat Hari Pindah Tanam Untuk Pembukan Kali Ini Teman-teman Yang Pertama Saya Menggunakan Merau Unsurnya Ini adalah Pupuk Makro Majemuk Ini Biasanya Saya Menggunakan Pertama Dosisnya Karena Ini Saya Mengaduk Langsung Empat Teman-teman Empat Serigen Atau Perlapan Liter Ini Saya Kasih Delapan Sendok Makan Saja Kemudian Asam Humbat Juga Delapan Sendok Makan Satu Kemudian Karahnya Saya Menggunakan Empat Sendok Saja Teman-teman Karahnya Untuk Asam Amino Saya Menggunakan 30 ml Berarti Kali 4 120 Dan Sampai Rata Karena Asam Humbat Ini Agak Menggumpal Tidak Agar tanaman aman Walaupun ini asam humat Kemudian posfat Walaupun tidak Mungkin tidak berbahaya bagi yang seniornya Tapi saya berusaha Agar tidak saya pupuk Di bawah lubang tanamnya Oke teman-teman Saya akan melanjutkan pupukannya Jadi intinya dosisnya sudah saya jelaskan Kemudian catara pengocorannya Sudah saya kasih tahu Silahkan ditonton videonya Mohon maaf jika ada salah-salah kata Minyak dari kami disini Hanya ingin berbagi pengalaman Siapa tahu video-video yang saya bagikan Bermanfaat Kemudian di usia 21 hari setelah pindah tanam Ini aktivitas Yang harus saya lakukan adalah Melakukan penyemprean Kemarin Bukan di usia 21 Kenapa di usia 21 Sudah bukan yang ketiga kali Karena intervalnya Yang pertama adalah 5 hari sekali Kemudian 10 hari sekali 15 hari sekali Sampai 21 hari sekali Kemudian penyempreannya Sekarang sudah 4 kali Karena saya mulai dari mulai Usia 4 hari setelah pindah tanam Tonton videonya Saya menggunakan Apa saja untuk penyemprean kali ini Mudah-mudahan video-video Yang kami bagikan bermanfaat Ini teman-teman Untuk penyemprean kali ini Pertama yang saya Bergunakan adalah Pupuk pospat Yaitu Ultradab Kemudian Untuk insektisidanya Saya masih menggunakan Abacel Kemudian Untuk asam aminnya Saya menggunakan Ambition Teman-teman Ini yang saya bergunakan Untuk premennya habis Kemudian Untuk pupuk daunnya Saya menggunakan Pupuk daun Manohara Ini kegunaannya Pupuk lengkap Untuk semua jenis tanaman Meningkatkan jumlah daun Kemudian Menguatkan struktur Perakaran Memperbaiki Tekstur jaringan hidup Memperbanyak jumlah buah Meningkatkan daya tahan tanaman Jadi Ini sangat banyak sekali Manfaat Dan kegunaannya Kemudian juga Kandungannya Ada nitrogen 5,2% Kemudian Pospatnya 2,3% Dan kemudian Kaliumnya 1,4% Ini Kegunaannya Banyak sekali Ini baru saya bergunakan Teman-teman Jadi ini silahkan Dipergunakan Ini aja Ada plusnya juga Plus perakat juga Mencegah Jambur juga Ini baru saya mencoba Mudah-mudahan Hasilnya pun juga Bagus Untuk dosisnya Saya menggunakan 30 ml Untuk 16 liter air Ini Ini 30 ml Untuk 16 liter air Kemudian Penyempratan Kali ini Saya juga Menggunakan Perkat Ataupun Penembus daun Ini dosisnya Sekitar 10 ml Saja Ini takaran Ini takaran Abacel Ini 10 ml Teman-teman Untuk Perkatnya Kemudian Untuk Abacel Nya Juga sama Sekitar 10 ml Untuk Produknya Saya Menggunakan 3 sendok Makan Dan Untuk Asam Aminonya Saya Menggunakan 30 ml Untuk 16 liter air Oke Teman-teman Setelah ini Saya akan Berangkat ke kebun Melakukan Penyeprian Tanaman Cabai kami Mudah-mudahan Hasilnya juga Bagus Ini Di lahan bekas Untuk Dua varietas Teman-teman Varietas yang pertama Adalah Langgung 58 Kemudian Separuhnya lagi Adalah Varietas Abayomi Ini Saya juga Baru mencoba Dan saya Baru melakukan Penanaman Tanaman Abayomi Baru kali ini Jadi Sebelumnya Saya belum pernah Menanam Tanaman Cabai Abayomi Sebelah sini Sudah saya Pasang Acer Ataupun Lanjaran Dan ini Kondisi Tanaman Cabainya Biasa Saya Kalau Melakukan Penyeteran Itu Di siang Hari Takah 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 oke teman-teman ini adalah video rangkuman budi daya tanaman cabai ambayomi kemudian varietas langgang 58 yang saya tanam di lahan bekas jadi rangkuman-rangkuman videonya nanti akan saya potong-potong menjadi satu tujuannya untuk mempermudah sahabat-sahabat tani semua untuk mengikuti tata cara kami kami bukan masternya kami bukan ahlinya kami hanya sekedar membagikan dan sharing pengalaman saya pribadi yang saya dokumentasikan di channel Heri Petani Indonesia kemudian juga perlu dipahami oleh sahabat-sahabat tani semua pembuatan video ataupun upload video di channel petani masing-masing di channel YouTube petani masing-masing itu tidak harus hari ini melakukan bukan kemudian langsung di upload di channelnya tidak kadang-kadang video sudah dibuat dulu kemudian sampai hasilnya bagus baru di upload di videonya masing-masing dan insyaallah nanti keterangannya akan saya tulis di deskripsinya bubukan pertama, kedua, ketiga, sampai akhir kemudian penyeberian pertama, kedua, ketiga, sampai akhir makanya silahkan dicatat saja kemudian sering ditonton videonya agar teman-teman tidak gagal pemahaman ini lahan yang pertama tumpang sari dengan tanaman cabai varietas ori 212 kemudian tanaman cabai kaliber tumpang sarinya juga dengan tanaman semangka cuma beda di varietas dulu adalah madera F1 dari bintang Asia sekarang komang 68 itu dari PT MMT mudah-mudahan hasilnya pun bagus minimal membuahkan hasil karena ini lahannya sudah benar-benar payah sekali teman-teman mungkin hanya sampai disini dulu video rangkuman video lengkap kami sekali lagi saya mohon maaf jika selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat tani semua niat kami hanya berbagi pengalaman dan semoga senantiasa anda-anda semua dalam lindungan dan naungan dari Allah SWT wa billahi ta'afi kulitah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati